selamat menikmati yaitu standar Tamiya Crossbox yang mau kita ikutin di seri dari tahun 2019 ini oke, langsung aja persiapan apa aja yang kita lakukan untuk perlombaan besok seri 1 kita saksikan feednya sama-sama mungkin bisa saya jelasin dulu ya untuk gimana sih perlombaan Tamiya itu jadi diisikan pendaftarannya 100 itu kita dapatnya 50 kupon jadi 100 ribu itu kita dapat 50 kupon jadi setiap kita lepas mobil itu kita kasih 1 kupon jadi kita dapatnya 50 kupon jadi kita bisa start sampai 50 kali start dan 50 kali start itu untuk dibawa pertama kita bebas nentuin mau pakai line A B atau C itu kita bebas nah setiap menang nanti langsung dicatat oleh Panitia itu urutan finishnya ya jadi kalau misalkan ada orang finish itu masuk di line A lalu kita finish menang kita masuk di line B lalu ada orang lain finish lagi masuk di line C itu untuk bapak kedua ya lalu kita finish masuk di line A lagi jadi udah diatur urutannya berdasarkan finish untuk di seri yang kedua oh di bapak yang kedua ya nah kalau misalkan kuponnya habis 50 kupon itu tadi kita bisa beli lagi kupon untuk memperbesar kemenangan ya pastinya itu 10 ribu dapat 10 kupon jadi kita bisa start unlimited lah tergantung duit ya tergantung duit yang kita bawa itu nanti kita mampu sampai berapa pulang cuman memang kita gak bisa full main terus ya karena kita juga harus merhatiin kondisi Tamiya yang kita pakai jadi kalau kita bawanya cuman dua kita gak bisa terus gejak kalau kita pakai cuman satu lah misalkan satu Tamiya ya satu Tamiya kita gak bisa kejar terus full kita main terus ya jadi kita harus kasih jeda biar nanti kitnya fit sampai akhir oke langsung aja kita sedikit review tracknya ya jadi settingan apa yang sekiranya nanti bisa kita pakai di seri satu nanti nah jadi ee di ini ya di malang akan ada liga STJB di ramons arena seri satu tanggal 26 Mei 2019 jadi besok seri dua ada 6 seri ya Mei Juni Juli Agusus September Oktober jadi hampir sampai akhir akhir tahun 2019 dan hadiahnya itu kita gak ngepentingin hadiahnya regulasinya ini boleh double roll dragon akar wajib dibaut diameter band minimal 25,70 dinamo maksimal tune series jadi kalau maksimal tune series boleh pakai di bawahnya tune series atau Mabuji keadaan PTO nya dinamo nya cycle jadi gak boleh diganti brush nya Ok langsung aja kita cek ini ya untuk track jadi sebelumnya untuk risk kita harus menganalisa track nya jadi ketika besok mau risk itu kita cek dulu track nya itu seperti apa jadi kita biar tahu settingan apa yang sekiranya bisa kita pakai untuk main menang lah ini Liga STJB Malang seri 1 Ramon's Arena ini pendaftarannya 100 ribu dapat 50 kupon selanjutnya 10 ribu dapatnya 10 kupon tanggal 26 mulainya jam 11 eh jam 10 pagi Ramon's Arena di Noyo Mall Lantai Dasar jadi kalau teman-teman yang kebetulan lihat video ini daerah Malang kalian bisa ikutan main di sini di Noyo Mall Lantai Dasar Malang oke jadi track nya kayak gini yang perlu kita analisa adalah panjang track ya panjang track sebelum slope dan setelah slope nah ini 3 awalan dan akhiran lah kita angkatnya ya awalan 3 slope akhiran 3 lalu ada line changer disini gak ada awalnya baris habis turn langsung line changer 2 street dan ini ada jam jam nya ini akhirnya cuma 2 street ya jadi kita gak bisa full kenceng banget lalu ada street 4 awalan 4 slope dan 3 street lagi lalu finish nah disini kita gak bisa full kejar kenceng ya gak bisa pakai gear speed banget karena di jam nya ini cuma ada 2 street setelah jam kalau misalnya kita kecepatan pasti keluar nah mungkin disini ya untuk setting nya di bagian roller nya ini saya pasang di bagian paling luar kenapa di bagian paling luar karena nanti disini agar dia turun nya itu pas disini ya agak masuk ke dalam gak gak nempel terus ke luar jadi ketika kita roller nya kita taruh bagian yang depan bagian luar itu dia agak turun nya bisa agak belok ke dalam nah kemudian untuk motor saya pakai ini saya pakai Atomic yang versi pertama yang tutupnya abu-abu dan gear nya saya pakai ini saya pakai gear merah merah coklat jadi perbanding nya 4,2 banding 1 nah itu nanti mungkin sekiranya bisa cukup di track ini ya speed nya gak kekencangan juga gak terlalu pelan mungkin malah masih terlalu kencang ya cuman nanti kita bisa atur dari baterai dan di seri pertama ini saya pakai 2 kit ini Super 2 dan andalan nih Super 2 dan Super FM sebenernya banyak racer yang pakai Super FM sih tapi gak tau kenapa saya gak begitu jago bikin setting untuk Super FM jadi andalan nya kita pakai yang Super 2 oke untuk video kali ini cukup gitu aja guys dan di video minggu depan kita akan saksikan gimana kita lomba nya seperti video yang bulan kemarin saya bikin waktu lomba tangan nya jadi jangan lupa nonton video minggu depan ya race STJB Malang Deramons Arena seri 1 oke dan semua part ini saya beli dari OV STB Lovers di Bukalapak kalau kalian pengen-pengen beli-beli Tami nya yang bagus-bagus ya yang keren-keren dan sekalian part part nya itu kalian bisa beli di Bukalapak di OV STB Lovers oke video kali ini cukup sekian guys semoga doain aja kita besok menang biar videonya bagus ya sampai jumpa di video minggu depan bye-bye 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 bye-bye